Masih dibulutin aini siang pemirsa hingga minggu malam sejumlah pekerja dari Kementerian PUPR masih melakukan perbaikan terkait amplasnya Jalan Arteri Danmogot, Kota Tangerang, Banten. Persibu amplasnya jalan tersebut diduga akibat pipa air PDAM bocor. Proses perbaikan Jalan Danmogot, Kota Tangerang, Banten yang ambles dengan kedalaman 2,5 meter hingga minggu malam terus dikebut pengerjaannya. Proses pengerjaan melibatkan sejumlah instansi seperti Kementerian PUPR, Dinas Perhubungan Kota Tangerang, PDAM hingga PLN mengingati bagian dalam jalan yang ambles masih terdapat kabel fiber optik. Selain menerjunkan puluhan pekerja, satu alat berat juga difungsikan untuk membantu proses perbaikan jalan. Proses perbaikan sendiri melalui beberapa tahap, yakni pembongkaran agar bagian yang ambles tidak menyebar. Selanjutnya dilakukan perbaikan pipa dengan mengganti konstruksi gorong-gorong. Selain perbaikan di sisi lajur yang mengarah ke Tangerang Kota, kemudian dilanjutkan di lajur yang mengarah ke Jakarta. Selama proses pengerjaan, jalan mengarah ke Tangerang Kota dari Jakarta terpaksa ditutup hingga perbaikan selesai dan jalan kembali normal. Sementara untuk antisipasi kemacetan, Dinas Perhubungan Kota Tangerang melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan ke jalan Lio Baru, jalan Agus Salim, dan jalan Suprapto. Para pengendara dihimbau menghindari ruas jalan yang terdampak untuk menghindari kemacetan. Dari Tangerang, Banten, Yosefi Nadamaris, Ari Setiawan, Ainyus melaporkan. Bagaimana perkembangan proses pengerjaan perbaikan amblasnya jalan Arteri Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten hingga Senin pagi ini? Sudah ada rekan Bunga Ayu yang berada di lokasi untuk melaporkan informasi terkini. Bunga, bagaimana update dari perkembangan di lokasi Anda? Ya, Marli, proses perbaikan jalan akibat amblasnya jalan yang ada di jalur Arteri Daan Mogot, baik ke arah dari Jakarta menuju ke Tangerang, Kota, ini terus dikebut. Dan sejak pagi tadi, sesuai pantauan kami ketika kami menuju ke titik lokasi untuk jalan dari Jakarta menuju ke arah Tangerang, Kota, ini mengalami kepadatan. Kepadatan kemacetan ini sekitar kurang lebih 1 hingga 2 km. Dan di titik lokasi kejadian kali ini terpantau juga sudah terpasang traffic cone, kemudian barier orange, dan juga ada garis polisi, serta untuk rambu-rambu kurangi kecepatan kepada pengendara ini sudah terpasang mengingat masyarakat sekitar dan juga pengendara di sekitarnya ini agar tidak menekat di titik yang berbahaya. Selain itu juga, sesuai pantauan kami yang ada di lapangan kali ini, petugas baik dari Dinas Berhubungan Kota Tangerang, juga kepolisian terus mengalahkan untuk yang ada di arus lalu lintas. Serta Marlin yang di belakang saya kali ini sudah ada satu alat berat yang ini difungsikan untuk membantu jalannya proses perbaikan dengan puluhan petugas lainnya. Mengingat untuk proses perbaikan ini dilakukan beberapa tahap, yaitu tahapan pertama, pembokaran agar bagian yang ambles ini tidak menyebar, kemudian melakukan perbaikan pipa dengan mengganti konstruksi gorong-gorong. Ini pertama akan dilakukan di sisi yang mengarah ke Tangerang Kota dari arah Jakarta, kemudian nanti dilanjutkan dari arah Tangerang Kota menuju ke arah Jakarta. Kemudian jalan yang berlubang ini akan ditimbun dan kembali di asfal, ini memakan waktu kurang lebih adalah 7 hari, diprediksi 7 hari ke depan. Dan untuk mendukung jalannya proses perbaikan, maka akan ada pengalihan arus lalu lintas serta ada sistem buka-tutup yang diberlakukan di Jalan Arteri dan Mogot kali ini. Karena di Jalan Arteri kali ini hanya diberlakukan satu jalur saja, yaitu jalur dari arah Jakarta menuju ke arah Tangerang. Mengingat juga ini merupakan hari Senin, merupakan hari aktivitas bagi masyarakat untuk pergi bekerja. Untuk ases lalu lintas ini sudah diberlakukan dari lintas perhubungan Kota Tangerang, yaitu kendaraan dialihkan melalui Jalan Liobaru, Jalan Agus Salim, dan juga Jalan Suprapto. Sementara ruas jalan akan diberlakukan satu lajur ini sampai selesai pembangunan. Kemudian ini dapat kami jelaskan juga, kejadian ini terjadi pada tanggal 11 Januari 2020 yang lalu. Diduga akibat dari pipa yang sempat terkena longsor di dalam gorong-gorong, maka kemudian mengakibatkan ada lubang sekitar kurang lebih 2 hingga 3 meter, dan ketinggian kurang lebih sekitar 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan. Marlin. Baik, terima kasih Bunga Ayu atas informasinya dari Jalan dan Mogot, Tangerang. Selamat bertugas kembali.